Dan kita akan menuju ke Palimanan untuk mengetahui situasi terkini di sana. Kita akan bergabung bersama kami, Boy Mardo. Boy, seperti apa arus lalu lintas di Palimanan? Ya baik, Abraham. Dua hari setelah Lebaran Idul Fitri 2018 saat ini arus lalu lintas di gerbang tol Palimanan, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana nantinya ataupun puncak arus mudik, arus balik di 2018 ini, saat ini saya sudah bersama dengan arah sumber saya, yakni AKP Ahmad Troy dari Kasat Lantas, Pores, Cirebon. Iya, selamat malam Pak. Selamat malam Mas. Pak, bisa dijelaskan Pak, untuk kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Palimanan ini sudah mulai terlihat. Dan kapan puncak arus mudik dan bagaimana nantinya sistem yang akan diberlakukan di gerbang tol Palimanan ini? Ya, betul sudah terlihat di H2 ini untuk adanya peningkatan arus balik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Dari perkiraan dari Bapak Kak Kulantas sendiri, kemarin mungkin sudah dihimbau bahwa untuk dihindari itu pada tanggal 19, 20, dan 24, karena perkiraan itu puncak arus ada di tanggal-tanggal tersebut. Untuk kami di Gitol Palimanan sendiri sudah menyiagakan jajaran mulai dari perbatasan berbes Jawa Tengah sampai dengan perbatasan Jakarta. Sedangkan Gitol Palimanan ini sendiri terdiri dari 27 pintu berfungsi baik. Anggota atau jajaran dari Pores Cirebon sepanjang jalur kita tetap selalu patroli untuk membantu pemudik apabila ada kesusahan atau ada permasalahan selama perjalanan. Ini terkait dengan puncak arus balik yang akan terjadi besok harinya. Apakah nanti akan diberlakukan sistem one way? Dan seberapa panjang yang akan diberlakukan sistem one way untuk panjang kemacetan di gerbang tol Palimanan ini? Ya kalau untuk CB yang seperti mas tanyakan itu one way tentunya kita menunggu dari arahan dan perintah dari atasan di mana untuk CB tersebut dipegang oleh Bapak Kapolda, Kapolda Jawa Barat maupun Bapak Kapolda Atas Pori yang sudah tentu kita menunggu dari informasi dari Jawa Tengah maupun dari Jakarta apakah siap menerima arus tersebut. Nah sedangkan untuk situasi sampai saat ini belum diberlakukan one way karena memang ruas jalan tol Palimanan ini masih bisa menampung mas, masih bisa menampung. Paling kita hanya memperlakukan pembatasan waktu untuk pemudik-pemudik yang memasuki res area. Jadi pembatasan waktu tersebut lebih kurang 30 menit bisa bergantian dengan pemudik lainnya. Bisa dijelaskan bang untuk titik-titik di mana saja yang diperkirakan untuk arus balik ini kemacetan yang akan terjadi dan di res area kilometer berapa saja? Baik kalau untuk titik kemacetan kami rasa mudah-mudahan ya mudah-mudahan untuk tol Palimanan ini sendiri masih bisa menampung pemudik yang ingin pulang ke arah Jakarta. Paling itu kita nanti akan ada perlambatan sedikit perlambatan itu di beberapa titik yaitu res area baik itu res area perbatasan Jawa Tengah itu di kilometer 228 lalu res area 208 dan seterusnya sampai dengan perbatasan dengan Jakarta. Nah untuk res area itu sendiri perlambatan wajar. Wajar terjadi karena memang pemudik mungkin ingin beristirahat, buang air dan sebagainya. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan berlakukan sistem untuk pembatasan waktu sehingga bisa memang pemudik itu bergantian secara bergantian. Sehingga tidak terjadi kemacetan ataupun tidak terjadi kendaraan yang kehabisan bensin dan sebagainya. Ini terakhir Pak, untuk jalur arteri sendiri, saat ini volume kendaraan bagaimana untuk hari ini dan juga besok untuk mengantisipasinya di puncak arus balik? Ya, sama seperti jalur tol. Untuk jalur arteri per hari ini memang sudah mengalami sedikit peningkatan. Ya kami juga bersyukur, itu artinya para pemudik mendengarkan himbawan dari Bapak Kapolri, Bapak Kakor Lantas bahwasannya jangan pulang, mudik itu jangan sekaligus di tanggal 19, 20, dan 24 itu tadi. Jadi memang per tanggal 18 ini sudah terlihat cukup banyak pemudik yang sudah pulang ke arah Jakarta. Jadi memang arteri sudah cukup mengalami peningkatan didominasi oleh kendaraan roda dua. Baik, terima kasih Pak Troy. Ya, itu tadi hasil wawancara saya bersama AKP Troy, yakni Kasat Lantas Pores Cirebon yang membenarkan bahwa untuk puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 19, 20, dan juga 24 Juni 2018 ini. Dan hingga saat ini juga dari pantauan kami sejak sore tadi hingga malam hari ini tidak terlihat kepadatan yang begitu berarti di kerbang tol Palimanan ini dan kepadatan sendiri hingga mencapai 60 meter saja. Hal itu dikarenakan dari pihak Lintas Marga Sedaya sudah membuka sebanyak 16 gardu tol, di mana gardu tol utama sebanyak 11 gardu dan juga 5 gardu tol tambahan. Abraham. Terima kasih Boy Mardo. Laporan Anda langsung dari Palimanan.